Halo semuanya, balik lagi di channel aku Ratu Hari ini sepertian tertera di judul Aku bakal ngasih tau ke kalian caranya DIY Lip Palette Ini dia lip palette DIY aku, taraaa Kenapa aku bikin lip palette Kayak gini, karena aku kan Gak suka lip cream kan, aku suka sama Lipstick yang bentuknya biasa, dan yang Kebanyakan dari lipstick yang bentuknya biasa tuh Kayak gini Jadi di Kemasannya itu gak bisa kita lihat secara langsung Dalemnya itu warnanya kayak apa Jadi karena aku males ngeliat itu Biasanya lipstick yang aku pake sehari-hari tuh Lipstick yang itu-itu lagi, itu-itu lagi gitu Nah daripada ini keburu expire dan gak aku pake Jadi sekarang aku bikin Lip palette, jadi kalo kalian Penasaran gimana caranya aku bikin lip palette Kayak gini, so tontonin terus Sampai akhir ya, dadah Jadi ini adalah alat dan bahannya Yang pertama kalian kumpulin lipstick Yang mau kalian jadiin lip palette Terus disini aku beli kontainer Yang kayak gini bentuknya, ini aku beli di Tokopedia Buat lip palette kali ini Udah gitu kalian butuh lilin Karena kita bakalan manasin lipsticknya itu Karena kita bakalan manasin Kita butuh lagi sendok Sendok yang ada ujungnya gini Biar tangan kita gak kepanasan Terus untuk memotong lipsticknya Kita butuh pisau Udah gitu, terakhir ini sih Buat nulis itu namanya lipstick apa aja Ditutup sininya kontainer ini Udah gitu, terakhir butuh tisu Langsung aja kita mulai ya Pertama-tama aku bakalan nyalain Dua lilinnya menggunakan korek Lalu aku siapin lipstick pertama Dan aku putar sampai pangkal lipsticknya Udah gitu aku potong Menggunakan pisau Seperti ini Udah gitu langsung aku taruh di atas sendok Dan langsung aku panasin Hingga keseluruhan lipsticknya itu Mencair seutuhnya Terus langsung aku pindahin Ke kontainer yang aku beli di Tokopedia tadi Dan selang beberapa menit dari ini Itu lipsticknya udah beku lagi Jadi diulangi lagi Ini lipstick kedua Aku potong Terus aku taruh di atas sendok Aku panasin di atas lilin Tunggu sampai lipsticknya itu mencair Udah gitu langsung kita pindahin ke kontainer Dan kita tunggu Sampai dia beku lagi Caranya sama Untuk ke semua lipsticknya Jadi bakalan aku percepat aja ya Ini adalah nama-nama lipstick yang tadi dipakai untuk bikin lip palette Sekarang aku mau gunting Setelah aku gunting seluruh namanya Aku bakalan gunain solatik untuk Ngelem namanya itu di kontainernya aku Dan aku ngelakuin ini untuk keseluruhan nama lipsticknya Nah jadi ini setelah keseluruhan lip palette yang aku aku namain Dan kalau kalian mau lihat lipstick yang udah beku kayak gimana kayak gini Lucu banget kan ya Setelah ini aku bakalan nge swatch seluruh lipstick yang aku jadiin lip palette Jadi sebenernya lipstick ini udah aku review di video aku yang 11 lipstick lokal favorit aku Kalau kalian yang belum nonton Nonton aja ada di youtube channel aku Oke Ini setelah di swatch Warnanya, konsistensinya masih sama kayak sebelum aku jadiin palette Jadi masih bagus Selanjutnya aku bakalan pakai yang ini Ini lipstick Purbasari yang nomor 82 Aku bakalan pakai ini di bibir aku lagi dan aku mau ngerasain apakah berbeda Rasanya di bibir aku setelah aku jadiin lip palette atau enggak gitu So itu dia DIY lip palette-nya aku Semoga membantu kalian Jadi kalian bisa bikin lip palette kalian sendiri dengan warna-warna lipstick yang kalian suka atau favoritnya kalian Dan kalian bisa pakai ini ganti-gantian tiap harinya tanpa harus ribet Ngeliat ini perbedaan warnanya tuh kayak gimana Dan udah aku coba juga, dia warnanya tetap sama kayak aslinya Kayak sebelum aku jadiin lip palette Udah gitu pas aku pakai lagi juga Aku pakai ques brush yang kayak gini Itu tetap enak juga pas dipakai Dan rasanya, ini kan aku pakai yang Purbasari Sama kayak sebelum dijadiin lip palette gitu Masih matte, enak, ringan banget di bibir gitu Jadi ya, sekian dari aku Semoga membantu See you guys on my next video, bye-bye Sampai jumpa